Intro Halo semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel Hari ini aku pengen ngomongin gimana caranya aku cope dengan kesehatan mental aku karena gak berasa udah 7 bulan ya kita di rumah aja dan selama 7 bulan ini jujur mood aku sempet naik turun dan makanya kenapa aku mau bikin beberapa tips yang udah aku jalanin dan aku ngerasa mungkin bisa membantu teman-teman yang mungkin selama di rumah aja jadi pusing, stres, moodnya gak enak mudah-mudahan tips yang aku share ini membantu ya oke tips yang pertama adalah bikin jadwal nah sebenernya ini dalam kondisi normal sekalipun aku selalu bikin jadwal aku biasanya nentuin jam kerja aku jam 8 sampai jam 5 sore dan karena aku seorang entrepreneur, jam kerja aku itu lumayan fleksibel tapi supaya aku disiplin dan termotivasi, biasanya aku selalu nge-set jam 8 sampai jam 5 nah jam 8 sampai jam 5 itu kemudian aku bagi lagi pastinya aku akan ngambil break makan siang yaitu jam 12 sampai jam 1 nah lalu kemudian aku atur lagi dari jam 8 sampai jam 12 biasanya tugas apalagi yang aku akan selesaiin dan dari jam 1 sampai jam 5 itu tugas apalagi yang harus aku kerjain aku juga bikin jadwal untuk semua pekerjaan aku aku bikin to do list karena aku merasa kalau gak di listin kayak gitu biasanya aku suka lupa dan itu membantu aku supaya gak kelewatan apapun sih jadi yang pertama adalah bikin jadwal yang kedua itu adalah bikin gratitude journal nah gratitude itu adalah rasa terima kasih atau thank you aku merasa kayak di masa-masa seperti ini itu kayak banyak hal banget yang negatif dan yang bisa bikin kita jadi ngerasa lebih enak itu ketika kita ingat-ingat lagi apa aja sih hal-hal yang bisa kita syukuri gitu loh dan menurut aku jurnal ini sangat membantu jadi biasanya pagi-pagi pas aku baru bangun tidur aku kadang-kadang menyempetin kayak setengah jam atau satu jam dulu buat bikin jurnal gratitude ini atau rasa terima kasih nah disitu aku mengalami hal-hal yang aku syukuri contoh kayak masih sehat aja bersyukur atau bisa di rumah masih bisa makan tiap hari aku bersyukur untuk keluarga mungkin untuk teman-teman nah aku saranin untuk awal mungkin teman-teman bisa mulai dengan 10 hal yang kalian syukuri dan makin lama kalian bisa nambahin bisa jadi 20, jadi 30, jadi 50 semakin banyak kita tulis itu biasanya akan sangat ngefek sama mental kita kita jadi ngerasa oh ternyata banyak ya hal yang aku bisa syukuri dan aku sebenarnya gak cuma ngelakuin ini pas pagi-pagi doang tapi kadang kalau aku lagi down aku lagi ngerasa gak enak aku juga bikin list gratitude ini karena dengan gitu aku ngerasa lebih happy mutaku jadi lebih bagus kerjaku pun jadi lebih enak gitu oke yang ketiga adalah bikin proyek-proyek yang menyenangkan proyek-proyek menyenangkan tuh seperti apa? bisa macem-macem kayak contoh mungkin bikin proyek yang gampang-gampang aja jangan terlalu susah misalnya kalau kamu lagi pengen olahraga nih mungkin bisa bikin proyek dua kali seminggu olahraga nah olahraga ini apa? pilih yang kamu enjoy yang sekarang informasi tuh udah banyak banget dan udah gampang banget jadi kalau misalnya temen-temen pengen olahraga yoga atau misalnya apa hit atau apa itu semua ada di youtube jadi bisa dimasukin ke jurnalnya proyek-proyek yang menyenangkan ini jadi contohnya misalnya dua kali seminggu mau olahraga bisa misalnya tiap hari Selasa sama Kamis hari Selasa yoga hari Kamis mungkin hit gitu atau mungkin belajar bahasa baru seru banget gak sih? kayak kemarin aku baru belajar Mandarin lagi dikit-dikit caranya gimana aku belajar aja dari youtube, dari internet bahasa-bahasa yang simple atau mungkin ubah keyboard di hp jadi ada bahasa Mandarin ya kan jadi lebih seru dan menyenangkan itu sih yang bikin aku jadi lebih happy atau mungkin bisa bikin proyek, bikin album keluarga mungkin bikin atau bikin iseng-iseng bikin lagu kalau kamu bisa nyanyi atau bisa main musik why not tips yang terakhir atau yang keempat adalah connect with friends and family aku ngerasa kayak orang-orang sekitar kita itu bener-bener sangat amat membantu buat bikin mood kita jadi lebih baik selama di rumah aja dan gak usah takut, gak usah genisi to actually say hi to your friends or family yang udah lama gak kontek-kontek kan mungkin bisa tanya kabarnya atau mungkin ini salah satu hal yang aku kadang-kadang lakuin adalah kirimin mereka makanan atau kirimin apa gitu just to kasih mereka mereka tahu kalau kita tuh peduli dan it actually makes us feel better gitu loh kalau misalnya kita gak tau ya aku suka seneng aja kalau ngirimin makanan atau ngirimin sesuatu ke orang dan orang itu seneng aku jadi ikutan seneng gitu nah sekian aja tips dari aku kali ini kalau kamu ngapain aja untuk bikin mood kamu lebih happy selama di rumah aja kasih tau ya di komen buat temen-temen yang belum subscribe bantu support aku dengan subscribe, like, dan komen see you on my next video, bye-bye